Hai, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Kali ini Kak Lusi akan membawakan sebuah cerita dari majalah Mombi. Judulnya adalah musim hujan. Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Hujan turun sangat drastik. Mombinya terdengar bagai bung di genteng rumah Tia. Tia menonton dari kaca jendela. Hujan yang turun teras itu pelan-pelan mulai redah. Kini tinggalah gerimu yang meletak. Tia ingin sekali keluar dan bermain hujan. Tia lalu mengambil sepatu hudnya di rak sepatu. Sepatu hudnya masih bagus. Warnanya tinggi. Cantik ya. Tia juga mengambil jas hujannya yang terlipat rapi di lemari mantel. Oh sayangnya ketika dipakai. Hmm bagian lengan jas hujan itu sudah terlalu pendek. Panjang jas hujan itu juga hanya sampai dilutut. Kancingnya? Oh tak bisa terkancing lagi. Karena tubuh Tia sudah bertambah besar. Ibunya datang mendekat. Mau pergi kemana Tia? Aku mau main hujan di halaman bu. Kata ibu. Tia boleh main hujan di halaman kalau pakai jas hujan kan bu. Tapi jas hujan Tia sudah kekecilan. Musim hujan membuat tumbuhan cepat besar. Tuhu Tia juga jadi cepat besar. Kata Tia. Ibunya tertawa melihat Tia yang terlihat lucu memakai jas hujan kekecilan. Tia juga ikut tertawa saat bercermin. Ting-tong. Ah bel depan berbunyi. Itu pasti Lola bu. Tadi Lola telepon. Mau main hujan di halaman rumah Tia. Kata Tia. Lola adalah tetangga sebelah rumah Tia. Ibu bergegas ke ruang tamu. Dan membuka pintu. Tak lama. Ibu datang lagi. Membawa sebuah bungkusan. Ini untukmu. Kata ibu pada Tia. Petugas pengirim belanja online mengirimkannya tepat waktu. Kata ibu lagi. Tia buru-buru membuka bungkusan itu. Oho. Oho. Di dalamnya ternyata berisi jas hujan pink baru. Ukurannya cukup besar. Tia melepaskan jas hujannya yang kekecilan. Lalu memakai jas hujan barunya yang cukup besar. Tak lama kemudian Tia sudah bermain hujan bersama Lola di halaman rumah. Nah begitu cerita untuk hari ini. Apa ya pesan cerita hari ini? Pesannya adalah saat musim hujan. Jangan khawatir ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam. Terima kasih.